Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Julfika Nurfikri di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fitur data validation yang ada pada Microsoft Excel buat teman-teman yang baru mau belajar Microsoft Excel silahkan ditonton dulu aja videonya sampai selesai ya Oke langsung saja mulai disini saya menggunakan Excel 2016 ya dan disini saya telah menyiapkan sebuah tabel kosong yang nantinya akan kita isi dengan data nilai siswa kemudian untuk sit keduanya saya juga telah membuat tabel kosong yang nantinya akan kita isi dengan data karyawan Oke tabel-tabel inilah yang akan kita jadikan sebagai bahan belajar kita di sesi ini Oke lanjut disini kita akan belajar cara penggunaan sederhana fitur data validation pada Excel ya seperti yang teman-teman ketahui untuk data validation ini sendiri biasanya digunakan atau berfungsi untuk membatasi nilai-nilai yang masuk pada sebuah sel atau range ya dengan tujuan untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya kesalahan saat input data Oke jika teman-teman masih bingung silahkan ditonton dulu aja videonya ya Oke langsung saja disini kita akan input nilai siswa ya ada NIS ada nama ada nilai ya dari masing-masing kolom ini terdapat aturannya sendiri-sendiri ya Oke untuk NIS itu bentuknya seperti ini ya S01 ini kita akan beri aturan dimana panjangnya karakter atau banyak karakter disini itu empat karakter tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya kalau misalkan inputnya kurang atau lebih maka harus error atau tampilkan pesan error seperti itu ya aturannya akan kita terapkan di kolomis langsung saja kita eksekusi langkah pertama adalah silahkan teman-teman blog terlebih dahulu kolom yang akan diberikan data validation selanjutnya silahkan teman-teman masuk ke menu data kemudian klik data validation ini akan muncul dialog ya pada tab setting silahkan teman-teman pada bagian tahu pilih yang teks lain ya panjang data kemudian yang bagian datanya silahkan teman-teman pilih yang equal to ya sama dengan lainnya panjangnya itu 4 karakter jadi panjangnya teks itu sama dengan 4 tidak boleh kurang tidak boleh lebih seperti itu ya door blank ini di centang boleh dengan apa-apa selanjutnya tab input message untuk tab ini opsional ya boleh digunakan boleh enggak kalau misalkan nggak digunakan tinggal hilangkan saja cek kalau misalkan mau dipakai atau digunakan tinggal di cek list kemudian kasih judul ya atau sama pesannya disini ya untuk disini kita tidak gunakan dulu ya berarti kita hilangkan saja cek listnya selanjutnya di tab error ini kita akan setting style nya stop ya LRL ini pesan akan tampil ketika error muncul ya kita pilih stop aja jadi ketika error jadi dia akan kembali ke sel semula ya kita pilih stop kemudian judulnya kita kasih error selanjutnya pesannya adalah NIS 14 ya ini sebagai contoh aja ya terserah teman-teman dengan kata-kata yang seperti apa selanjutnya selanjutnya silahkan klik Oke kemudian tinggal coba input S001 enter bisa masuk ya sekarang kita coba S002 enter nah gagal ya Kenapa karena dia ada berapa karakter ada lima karakter ya sedangkan kita memiliki aturan harus empat karakter jadi muncul error Hai ulangi coba kalau misalkan kita kasih S01 enter sama error juga karena dia cuma tiga karakter sedangkan kita harus empat Oke ulangi sampai sini berarti validasi kita sudah berhasil yang sampai sini sudah tergambaran sudah ya harusnya ya ya lanjut berhubung yang udah berhasil selanjutnya adalah bagian nama ya nama ini kita akan berikan aturan minimal tiga karakter ya minimal tiga karakter jadi kalau kurang dari tiga itu error ya langsung saja kita eksekusi pertama silakan block kemudian data validation lalu ke tab setting low kita pilih text length datanya kita pilih yang greater than or equal to ya jadi lebih besar dari atau sama dengan tiga ya jadi minimal tiga lah di bawah tiga itu gak bisa kemudian untuk input message kita hilangkan saja error kita tetap pilih stop ya setelnya style nya kemudian detail error kemudian disini pesannya nama minimal Hai tiga karakter Hai Oke sekarang kita coba input Hai a-ceng enter bisa ya karena dia 5 karakter Hai adi masih bisa ya karena dia pas dengan nama 3 karakter sekarang coba A-ceng enter nah untuk A ini bermasalah nih ya karena dia cuman 2 karakter sedangkan kita punya aturan minimal 3 karakter untuk nama nah solusinya gimana tinggal kasih sepasnya aja kasih A ya nama panjangnya enter akhirnya bisa ya bergantung dari sekolahnya dia yang memberikan aturan nama lengkap itu minimal berapa panjangnya Oke selanjutnya adalah ini apa nih eh baron ini dn Hai ke selanjutnya untuk nilai ya nilai ini kita punya aturan antara 1 sampai 100 ya bila nih nilai nilai ya Nah jadi Hai nilai 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 ya jadi kalau misalkan D seratus itu error dan dibawah 0 juga hafal kita akan langsung terapkan kita blok terlebih dahulu kemudian data validation lalu setting lalu ini apa ini ini ya all number all number karena memang cuma angka hanya angka yang boleh masuk kemudian bad win antara 0 sampai 100 jadi minimalnya 0 maksimumnya 100 selanjutnya adalah input message kita hilangkan saja errornya error nilai antara 0 sampai 100 ya kata-katanya tersebut teman-teman saja ya bebas ya sesuai dengan kebutuhan oke oke disini kemudian silahkan coba input 0 0 masih bisa masuk ya 99 masih bisa masuk 100 bisa coba kita 101 enter nah gak bisa ya karena 101 ini lebih dari 100 jadi gak bisa error selanjutnya adalah kita retrik dulu coba kita min 1 enter error juga ya karena minimal itu 0 oke sampai sini ini sudah berhasil berhasil berarti ya sekarang kita tarik saja terapis saja semuanya ya oke sampai sini kita sudah selesai lanjut kita ke contoh yang kedua contoh kedua kita akan input untuk karyawan untuk nick itu mempunyai aturan yang sama seperti nis ya nicknya seperti ini jadi dia punya 4 karakter tidak boleh kurang tidak boleh lebih huruf angka boleh masuk oke kita akan terangkan silahkan block dulu masuk ke data validation kemudian ini equal to 4 k001 enter k001 enter gak bisa ya di error oh iya tadi lupa ngasih pesan errornya ya kita edit kita buat dulu pesan errornya lupa stop stop error nick harus 4 karakter k001 enter nick harus 4 karakter oke bisa berarti ya oke sukses berhasil validasinya sekarang kita tarik saja selanjutnya bagian nama kita juga punya aturan yang sama minimal 3 karakter block kemudian data validasi setting value value text length kemudian return or equal to minimal 3 lalu input message error stop kemudian ini error ini apa nih nama minimal tiga karakter oke silahkan coba masukkan lagi kaceng adi ai ai error apa dia ai pak baron terus d10 oke fix nama sudah selesai selanjutnya terus kelamin untuk kelamin ini kita akan buatkan list saja ya jadi pilihannya kita sediakan jadi kalau misalkan orang disuruh ngetik seperti ini khawatir yang ini laki-laki yang bawah teriak jadi konsisten jadi lebih baik kita sediakan saja pilihannya ya cuman laki-laki dan perempuan oke langsung saja kita eksekusi pertama block lalu kita data validation ke setting kalau kita bikin list ya karena kita akan buat list ini centang centang source nya pilihannya apa ini list kelamin pertama laki-laki tanda pemisahnya dari koma perempuan selanjutnya di text input message silakan error error harus pilih list yang ada kemudian oke disini muncul lagi-laki disini laki-laki perempuan coba ketik sembarang enter jadi saya harus pilih list yang ada jadi harus pilih list ya laki-laki laki-laki sampai sini mudah ya untuk pembuatan list menggunakan data validasi mudah sekali untuk level juga kita akan berikan list ya cuma ini level agak banyak datanya jadi kita buat tabel sendiri dulu ya data master levelnya kita buat dulu di sheet yang berbeda disini kita buat misalkan ada helper ada tab ada apa lagi supervisor manager general manager class ini aja kita buat tabel dulu deh ini kita ini kita lebarin oke kita punya sheet level ya kita kesini coba kita block dulu lalu kita kembali ke data data validation setting setting ini ya bikin list source nya kita arahkan ke sheet 3 lalu block ini ya block ini ya helper sama general selanjutnya input message hilangkan error error harus pilih list yang ada lalu oke sekarang teman-teman coba lihat helper tab supervisor manager general manager ya oke sampai sini sudah ada berapa yang paham ada ya mudah ya cara menggunakan data validation ini kita belajar yang sederhana sederhana dulu aja ya nanti untuk next levelnya atau yang lebih di video-video selanjutnya untuk selebihnya atau pengembangannya silahkan teman-teman disumbangkan sendiri di rumah ya masih banyak ini yang belum kita belajar oke jika teman-teman masih ada yang bingung silahkan ditonton dulu aja sampai ini berpaham dan memang kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan aja langsung lewat komentar dulu ini oke mungkin cukup sekian dari saya semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat kurang lebih nyaman maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih